Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mitra Komen Fotik dimanapun Anda berada Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program kabar Gorontalo sepekan Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan Intervensi serentak pencegahan stunting atau tengkes di Provinsi Gorontalo telah dimulai Pencanangan ini dilakukan oleh Penjabat Gubernur Gorontalo Rudy Salahudin yang dipusatkan di Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Senin 3 Juni 2024 Intervensi serentak pencegahan tengkes atau stunting di Provinsi Gorontalo dimulai Pencanangan dilakukan oleh Penjabat Gubernur Rudy Salahudin yang dipusatkan di Desa Huidu Utara Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Senin 3 Juni 2024 Penjagaan tengkes di Gorontalo dilakukan selama bulan Juni 2024 di semua posyandu di tiap kabupaten kota Sasarannya adalah balita, ibu hamil, dan calon pengantin P.J. Gubernur Rudy menekankan 10 hal penting agar pencegahan tengkes sukses dilakukan Ia menilai selama ini tengkes masih cenderung diobati di hilir Sehingga butuh pencegahan dari hulu yang dimulai dari calon pengantin dan ibu hamil Hal lain yang menurutnya penting yakni memastikan pemberian makanan berbasis pangan lokal bisa diterima oleh seluruh ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi Faktor keterampilan tenaga kesehatan dan kader serta akurasi alat ukur di semua posyandu juga menjadi hal wajib Di tempat yang sama, Kadis Kesehatan Anang S. Oto Lua menjelaskan dipilihnya Desa Huidu Utara, Limboto Barat karena di posyandu sabar menanti satu menjadi salah satu posyandu terbaik di tingkat nasional Sebagaimana diketahui, data tengkes di Provinsi Gorontalo berada di angka 26,9% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 Data itu berbeda dari hasil elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat di angka 6,2% Kita lihatkan di sini bahwa untuk pengukuran kita sudah salah satu yang terpulsi yang tertinggi saat ini Tapi kualitas dari pengukuran ini yang perlu kita berantikan Nah ini karena pengukuran kualitas ini nanti ke depannya akan berlanjut terus supaya intervensi dan pembinaan dari pemerintah ini bisa tepat sasaran Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2023 dari BPK Republik Indonesia Keberhasilan ini menjadi prestasi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut Pemerintah Provinsi Gorontalo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau BPKRI Keberhasilan ini menjadi prestasi yang ke-12 kalinya secara berturut-turut Penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP BPKRI dilakukan pada Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Gorontalo selasa 4 Juni 2024 Laporan diserahkan oleh Auditor Utama Keuangan Negara 6 BPK Republik Indonesia Laode Nusriadi kepada Penjabat Gubernur Rudy Salahuddin BPK berharap DPRD Provinsi Gorontalo dapat memanfaatkan LHP sebagai pedoman dalam pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 dan pembahasan serta penetapan perubahan APBD tahun anggaran 2024 Di tempat yang sama, PJ Gubernur Rudy Salahuddin menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP yang diperoleh Pemprov untuk ke-12 kalinya ini Menurutnya hal ini merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan transparan dan akuntabel Ia berharap capaian ini terus dipertahankan di tahun-tahun mendatang Kebersamaan, kekempakan, dan kemampuan aparatur dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan dan harus terus dijaga dan ditingkatkan setiap tahunnya Dalam ditingkatkan transparansi dan akuntabilitas penolakan keuangan pemerintah 2021 serta pembina, hal-hal, dan monitor pemerintah terhadap rekomendasi pasir dan pemeriksaan DPK di selanjutnya yang diberikan pada DPK ini Baik pada jajaran perwakilan dari 2021 maupun pada tiga pemerintah pusat DPK ini Ditingkatkan dan harapan DPK selama ini berubahkan kegoman bagi kami dalam lakukan pengelolaan keuangan dengan Saya yakin dan percaya bahwa DPK akan selalu mengatakan untuk memberikan pembinaan dan harapan baik saat ini maupun di masyarakat Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin meminta masyarakat yang belum memiliki pekerjaan agar memanfaatkan program Kartu Pekerja Hal ini disampaikannya pada Temu Alumni Program Kartu Pekerja di Hotel Aston Rabu 5 Juni 2024 Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin meminta masyarakat yang belum memiliki pekerjaan untuk memanfaatkan program Kartu Pekerja Hal itu diungkapkannya pada Temu Alumni Program Kartu Pekerja di Hotel Aston Kota Gorontalo Rabu 5 Juni 2024 Temu Alumni dihadiri oleh 77 penerima manfaat Kartu Pekerja dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Gorontalo PJ Gubernur Rudi yang merupakan ketua tim pelaksana program Kartu Pekerja sejak bergulirnya program ini di tahun 2020 berpesan kepada para alumni untuk terus memanfaatkan pelatihan yang telah diikuti untuk berwirausaha Rudi menambahkan bagi alumni program Kartu Pekerja yang berwirausaha dan kekurangan modal bisa mengajukan kredit usaha rakyat atau kur prakerja Rudi mengatakan tim pelaksana program Kartu Pekerja telah bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia atau BNI untuk memberikan kur kepada alumni program Kartu Pekerja dengan bunga yang sangat kecil Program pemerintah, program janji kampanye Bapak Joko Widodo pada saat kampanye 2019 dan ini sudah kita laksanakan dari 2020 sampai dengan saat ini Kalumi yang ada saat ini seluruh Indonesia itu sudah 18 juta lebih sedangkan di Gorontalo ini masih berkisah di bawah 200 ribu orang Nah ini sangat kecil dan ini potensi inilah yang perlu kita tingkatkan lagi Oleh sebab itu teman-teman dari PMO Kartu Pekerja hadir di sini untuk bisa bersama-sama mensosialisasikan Kartu Pekerja ini supaya masyarakat Gorontalo ini lebih banyak lagi yang bisa mengikuti pelatihan di Kartu Pekerja Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin menghadiri prosesi Mopo Tolungo Wali Kota Gorontalo Priode 2019 hingga 2024 Martin Taha pada Minggu 2 Juni 2024 Martin bersama wakilnya Rian Kono telah mengakhiri masa jabatannya sebagai wali kota dan wakil wali kota tepat pada tanggal 2 Juni 2024 Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin menghadiri prosesi adat Mopo Tolungo Wali Kota Gorontalo Priode 2019 hingga 2024 Martin Taha Minggu 2 Juni 2024 Martin bersama wakilnya Rian Kono telah mengakhiri masa jabatan wali kota dan wakil wali kota Gorontalo tepat hari ini tanggal 2 Juni 2024 Adat Mopo Tolungo merupakan prosesi mengantarkan pejabat yang telah berakhir masa tugasnya dari rumah jabatan kekediaman pribadi Selain itu upacara ini juga sebagai bentuk penghargaan dari pemerintah kota Gorontalo atas pengabdian kepada pejabat negara yang sudah memimpin daerah ini Upacara adat Mopo Tolungo diawali dengan prosesi Mopo Maklumu Deta Tomboluo atau memaklumkan kepada pembesar negeri bahwa prosesi adat akan segera dimulai Kemudian dilanjutkan dengan Mopo Dunggalo Adati Potidungu atau adat berjenjang turun dari wakil keluarga kepada pemangku adat selaku penanggung Jawa prosesi Mopo Tolungo Selanjutnya Martin Taha bersama istri Jusmiyati Kiai Demak dijemput dari kamar oleh pemangku adat menuju tempat duduk adat Setelah prosesi Mohudu Tonggota atau penyerahan pelaksanaan upacara Mopo Tolungo dari pemangku adat Hulondalo ke pemangku adat Limboto dan Mopo Dunggalo Adati Dudelo Martin bersama istri meninggalkan rumah jabatan wali kota Gorontalo dengan diantarkan oleh Pejabat Gubernur Rudi, Para Bupati, Sekda Kota Gorontalo serta jajaran pimpinan OPD dan Forkopimda Kota Gorontalo Prosesi adat kemudian dilanjutkan di kediaman pribadi Martin yang terletak di Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo Upacara Mopo Tolungo diakhiri dengan pembacaan doa Selain Mopo Tolungo, Martin dan istri juga menjalani upacara pelepasan yang dilakukan oleh Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Perajaan Kota Gorontalo atau Purna Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri Pasukan upacara membentuk formasi bintang astabrata yang merupakan simbol penghargaan tertinggi di bidang Kepamong Perajaan Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin memimpin kegiatan aksi bersih pantai di Blumerlin, Kota Gorontalo, Rabu 5 Juni 2024 Aksi bersih pantai dilaksanakan oleh PT PLN Nusantara Power bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun 2024 Mitra Kominfotik, demikian informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo Saya Mila Atiki dan tim undur diri Wassalamualaikum Wr. Wb dan sampai jumpa Penjabat Gubernur Gorontalo Rudi Salahudin memimpin kegiatan coastal clean up atau aksi bersih pantai di kawasan Blumerlin, Kota Gorontalo, Rabu 5 Juni 2024 Aksi bersih pantai dilaksanakan oleh PT PLN Nusantara Power bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun 2024 Hari Lingkungan Hidup Internasional diperingati setiap tanggal 5 Juni yang didasarkan pada pelaksanaan konferensi pemimpin negara seluruh dunia yang membahas cara meningkatkan kesadaran melindungi lingkungan di tahun 1972 Peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional tahun ini mengangkat tema penyelesaian krisis iklim dengan inovasi dan prinsip keadilan PJ Gubernur Rudi berharap pelaksanaan aksi bersih pantai bisa mengubah sikap dan pola pikir masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan Aksi dilakukan dengan melakukan pengumpulan, pemilahan, penimbangan sampah serta pameran barang jadi dari hasil pengolahan sampah Turut hadir Direktur Manajemen Human Capital dan Administrasi PT PLN Nusantara Power Karyawan Aji, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim serta unsur Forkopimda dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Aksi bersih pantai diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari aparatur sipil negara karyawan PLN Gorontalo, mahasiswa dan masyarakat Kami menyambut baik kegiatan ini dan kami melihat bahwa kegiatan ini sangat positif untuk menumbuhkan budaya tidak membuang sampah sembarangan kepada masyarakat Nah, dilanjutkan juga nantinya harus ada perubahan mindset dari masyarakat supaya sampah-sampah ini juga tidak dibuang sembarangan Nah, ini yang perlu kita tindaklanjuti bukan hanya di hari ini, tetapi juga ke depannya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.